Berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan komaknya. Desainer kondang Ivan Gunawan memenuhi panggilan penyidik bareng skrim Polri terkait kasus robot trading ilegal DNA Pro. Dalam kesempatan tersebut, Ivan Gunawan membeli untuk mengembalikan uang kontrak yang diberikan padanya. Ivan juga menegaskan dirinya hanyalah brand ambasador yang dikontrak oleh DNA Pro. Dikutip dari tribunews.com, pemeriksaan Ivan Gunawan sebagai saksi dilakukan pada Kamis 14 April. Ia datang ditemani oleh kuasa hukumnya segera pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan selama 3 jam itu, Ivan dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Ivan menegaskan bahwa dirinya hanyalah artis yang dikontrak oleh DNA Pro sebagai brand ambasador. Menurutnya, kontrak tersebut berjalan selama 3 bulan. Tak ingin terlibat terlalu jauh, Ivan memilih untuk mengembalikan uang kontrak tersebut ke penyidik. Meski begitu, ia tak menyebutkan berapa nominal yang diberikan padanya sebagai uang kontrak. Menurut Ivan, uang tersebut tidak berhak untuknya karena bermasalah. Imbahas kasus ini, Ivan menyatakan ingin lebih selektif dalam menerima endorsement. Sementara itu, kasus update 1 di TV Deksus Baris Krim Polri, Kombes Paul Yuldi Yusman, saat dikonfirmasi menyebut bahwa Ivan dikontrak sebesar 1,09 miliar. Namun, yang dikembalikan oleh Ivan sebesar 921 juta rupiah karena dipotong pajak. Intinya yang harus teman-teman semua ketahui bahwa saya, Ivan Gunawan, as a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi, saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik. Tapi, yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan komanya. Jadi, saya istilahnya, ya saya tidak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya. Karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi, buat saya yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rejeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Demikian informasi kali ini. Berbaru terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.